Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi 4 desain kalender dinding 2022 Yang sangat mudah untuk diedit ulang dan dilengkapi dengan penanggalan Masehi, Jawa, dan Hijriah Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Di sini juga akan saya jelaskan bagaimana cara mengedit ulangnya teman-teman dari masing-masing desain ini Bagaimana cara mendapatkan keempat desain ini silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com Nah di sini teman-teman akan mendapatkan link downloadnya teman-teman Teman-teman akan mendapatkan link download yang pertama yaitu master kalender Seperti ini teman-teman Ini master kalendernya Ini master kalender teman-teman Seperti ini Link downloadnya ini teman-teman Passwordnya ini Lalu desain yang pertama teman-teman akan mendapatkan desain kalender format 3 bulan Seperti ini Link downloadnya ini teman-teman Link downloadnya Ukuran desainnya 33 x 48 cm Ini passwordnya tutorial.com Desain yang kedua Seperti ini Format kalender 4 bulanan Dalam satu lembarnya ada 4 bulan Januari, Februari, Maret, April Untuk lembar pertama Seperti ini Link downloadnya ini Passwordnya ini Nah berikutnya desain kalender dinding Format 12 bulan Horizontal Seperti ini teman-teman Memasukkan banyak gambar di sini Link downloadnya ini Passwordnya ini Dan yang keempat Desain kalender dinding format 12 bulan vertikal Seperti ini vertikal teman-teman Link downloadnya ini Passwordnya ini Silahkan teman-teman download sesuai dengan keperluan teman-teman Apakah format yang 3 bulan 4 bulan Atau yang format 12 bulan Silahkan teman-teman download Setelah teman-teman download Maka teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Silahkan teman-teman ekstrak dulu Untuk dapat membuka file Corelnya teman-teman Yang pertama teman-teman ekstrak dulu Master kalender 2022 Yang ini Klik kanan Ekstrak here Masukkan passwordnya Passwordnya Only read one Seperti ini Load di oke Oke ini file Corelnya teman-teman terbuka ya Nah berikutnya Yang ini Yang format 3 bulan Klik kanan ekstrak here Disini passwordnya Tutoriduan.com Ini saya copy saja Saya oke Berikutnya yang format 4 bulan Disini saya paste Saya oke Passwordnya sama nih semua teman-teman ya Kecuali yang master kalender Klik kanan Ekstrak here Saya paste Oke Berikutnya lagi Klik kanan Ekstrak here Paste Oke Oke Nah kita sudah mengekstrak Keempat buah File kalender Plus Satu Master kalendernya teman-teman Jadi ada lima buah Nah sebelum kita mulai Bagaimana cara Mengedit ulangnya teman-teman Dari masing-masing desain yang saya bagikan ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya Untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Kita akan buka Desainnya Yang pertama Kita akan buka Master kalendernya dulu Double klik saja Oke Ini master kalender teman-teman Kita akan menggunakan Format yang ini Nah selanjutnya Kita buka yang 3 bulan dulu 3 bulan Nah teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Formatnya kosong Tanpa gambar Silahkan teman-teman isi gambar Sesuai dengan Keinginan Nah disini Di lembar pertama Sudah saya Letakkan untuk bulan Januari Februari dan Maret Dan disini juga saya letakkan 3 buah objek Disini Berwarna merah Seperti ini Ini untuk mempermudahkan Perataan teman-teman Jadi Kita akan menggunakan Objek ini untuk Meratakan kalender yang berikutnya Nah sebelum kita memasukkan gambar Dari masing-masing Lembar ini Kita copy dulu teman-teman ya Karena ini Perlembarnya ada 3 bulan Berarti kita akan menambahkan Desain ini menjadi 4 lembar Akan kita buat menjadi 4 lembar Kita akan copy 3 Desain yang sama seperti ini Ctrl C teman-teman Buka halaman baru Atau tambah halaman Baru kita paste Nah yang ini kita delete dulu Kalendernya ini kita delete dulu Baru kita copy lagi yang disini Ctrl C Tambah halaman Paste lagi Sudah 3 Tambah halaman lagi Kita paste lagi Nah kita sudah mempunyai 4 halaman Halaman pertama Sudah ada kalendernya Halaman kedua Ketiga Dan keempat Oke teman-teman ya Nah kita akan menambahkan dulu Ini menambahkan dulu Bulan berikutnya Yang awal kan sudah nih Januari Februari Maret Di pack kedua kita akan tambahkan Dengan meng-copy disini teman-teman Satu dua tiga sudah Kita ambil disini Satu Kita ungroup dulu ya teman-teman ya Ini kita Geser dulu Kita ambil yang ini Nah ini belum di group Kita group dulu begini Jangan lupa di group Kita group semua dulu teman-teman ya Di group Kita group Kita group lagi Kita group atau ctrl G ya teman-teman ya Kita group Oke kita group sudah Ambil yang ini Tekan shift Ambil yang ini Dan yang ini Kita copy Ctrl C Kita kembali kesini teman-teman Kita paste Nah seperti ini teman-teman Nah yang ini Kita letakkan disini Yang ini kita letakkan disini Yang ini kita letakkan disini Nah perataannya menggunakan ini Saya zoom disini Pertama ini Pilih kalendernya Tekan shift Pilih objek ini Lalu tekan T pada keyboard Oh sebelumnya teman-teman Ini di ungroup dulu Di ungroup Ungroup Lalu kita pilih lagi Ini Tekan shift Pilih objek yang ini Tekan T Ini juga sama Tekan shift Pilih objek ini Tekan T Lalu kita letakkan tengah semua Pilih ini 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 Dan Background putihnya Lalu tekan shift pada keyboard C Oke Sudah ya Lembar kedua sudah Ada kalendernya Lalu lembar ketiga Lembar ketiga Kita ambil lagi Ini Tekan shift Ini Dan ini Kita copy Pindahkan disini Kita paste Kita atur lagi teman-teman Nah ini kita posisikan kesini Ini sama kita posisikan kesini Juga sama kita posisikan kesini Kita zoom lagi Perataannya Yang ini Tekan shift Pilih ini Tekan T Juga sama Tekan shift Pilih ini Tekan T Juga sama Tekan shift Pilih ini Tekan T Lalu pilih semua Ini Tekan shift Ini Ini Lalu backgroundnya Tekan C Oke Yang ini sama Kita copy Kita copy lagi Ini Tekan shift Ini Ini Lalu kita copy Kita paste Oke Kita pindahkan kesini Kita posisikan Sini Sama juga Kita posisikan kesini Sama kita posisikan kesini Oke ya Perataannya Tekan shift Pilih ini Tekan T Sama Tekan shift Pilih ini Tekan T Sama Tekan shift Pilih ini Tekan T Pilih ini 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 Dan backgroundnya Lalu tekan C pada keyboard Oke Selesai ya sudah semua ya Sudah kita atur kalendernya Ini yang pertama Yang pertama Kedua Ketiga Keempat Oke ya Nah berikutnya cara memasukkan gambarnya gimana teman-teman Ini sangat mudah sekali Ambil gambar di Corel itu file import File import Ambil gambar Saya Ambil gambarnya disini Image Saya ambil gambar ini Saya letakkan disini Keluarkan dulu Lalu klik kanan Pilih power clip Masukkan kesini Baru klik kanan Edit Geser kesini Kalau misalkan kurang besar Dibesarkan teman-teman Geser ke kanan Lalu klik kanan Finish Hasilnya seperti ini Untuk gambarnya disini Caranya sama File import Ambil gambar Kita ambil gambar ini saja Kita letakkan disini Klik kanan Power clip Masukkan disini Meskipun seperti itu Untuk gambar disini Caranya sama File import juga Misalkan gambarnya Saya ambil gambar yang ini saja Contoh saja ini Kita letakkan disini Klik kanan Pilih power clip Masukkan Seperti ini Gambarnya lain File import Yang ini saja Klik kanan Pilih power clip Masukkan Selesai teman-teman Nah untuk cara yang lainnya Yang ini Yang ini Dan yang ini Caranya sama Seperti yang Di awal ini Nah itulah Desain kalender Dinding untuk 3 bulan Seperti itu teman-teman Nah selanjutnya Ambil lagi Yang 4 bulannya Dibet klik Nah seperti ini Yang 4 bulan teman-teman Untuk Objek perataannya Ada di bawah Dan ada di kiri ini Seperti ini ya Tinggal teman-teman copy dulu Yang ini Diblok semua seperti ini Tekan C Lalu Tambah halaman Dipaste Ini perlu 3 halaman saja Karena 1 lembarnya Ada 4 kalender 4 bulan Maksudnya Ini saya delete dulu Saya delete Saya delete Saya delete Seperti itu ya Lalu ini saya copy lagi Ctrl C Saya Paste Di sini Cukup 3 seperti ini teman-teman Nah untuk kalendernya Kita ambil dari ini Master kalender Untuk bulan ini Yang ini Yang ini Kita copy Kita Letakkan di halaman Kedua Oke Seperti ini Lalu kita Cek teman-teman Kita cek dulu Di sini ukurannya Nah ukurannya kan lebarnya 13 cm Ini kita Copy dulu Yang ini Ini kita copy Kita ungroup dulu Kita Oh gak usah di copy Di ungroup saja Nah gini Oke Nah ini dibesarkan dulu teman-teman Ukurannya Taruh di sini Gitu ya Taruh di sini Taruh di sini dulu Taruh di sini Oke Baru kita akan Besarkan lebarnya Yang ini Kita masuk ke sini Sebelum kita Rubah Rubah dulu unitnya Menjadi cm Klik sembar tempat Rubah unitnya Menjadi cm Yang ini Kita masukkan di sini Lebarnya 13 Tingginya menyesuaikan Jangan lupa Ini dicentang Teman-teman Centang Nah seperti ini Saya ulangin ya Saya ulangin Klik sembar tempat dulu Baru klik lagi di sini Centang dulu ini Baru kita masukkan di sini 13 Enter Nah jadi seperti ini Juga sama Jangan lupa di Kunci ya Masukkan 13 Juga sama Masukkan 13 Juga sama Masukkan 13 Oke seperti ini Nah kita akan Perataannya teman-teman Ini Tekan shift Pilih objek ini Tekan T Juga sama Pilih objek ini Tekan shift Pilih ini Tekan T Juga sama Tekan shift Pilih objek ini Tekan T Juga sama Pilih objek ini Tekan shift Lalu kita Tekan T Nah baru ke bagian Perataan Kanan-kirinya Pilih ini Pilih ini Lalu pilih ini L Nah gitu Seperti itu teman-teman Rata kiri Nah ini juga sama Ini Pilih Tekan C Pilih ini Pilih ini R Nah Sudah jadi teman-teman Seperti ini Perataannya Untuk pewarnaan Di sini Yang di sini Teman-teman bisa Rubah Sendiri warnanya Teman-teman ya Di sini Tinggal di Ungroup Ini di Ungroup saja Begini Juga di Dipilih Lalu kita Rubah warnanya Sesuai dengan Bentuk yang Teman-teman inginkan Gitu ya Misalkan yang ini Warnanya Orange begini Kayak gitu aja Teman-teman Paham ya Oke Nah berikut Halaman berikutnya Nah ini Kita ambil Master calendernya lagi Yang ini Empat bulan Akhir Saya copy Ctrl C Klik di sini Saya paste Nah ini teman-teman Diatur aja Posisinya Ini ke sini Ini ke sini Ini ke sini Dan ini ke sini Kita besarkan Lebarnya Tiga belas Tinggi menyesuaikan Lebarnya Tiga belas Ini juga sama Lebarnya Tiga belas Senti Ini juga sama Lebarnya Tiga belas Senti Berupa rataannya Ini Tekan sip Pilih ini Pilih ini Tekan T Ini Tekan sip Pilih ini Pilih ini Tekan T Ini Pilih ini Tekan sip Lalu pilih yang Ini L Selanjutnya Pilih ini Tekan sip Pilih ini Pilih ini Tekan R Selesai teman-teman Sangat mudah ya Penataannya Jadi seperti itu saja Nah berikutnya Menambahkan gambar Nah menambahkan gambar Pertama gambar yang Disini dulu Nah ambil gambar Pile import Ambil gambar itu Yang pertama gambar ini Kita letakkan disini Nah seperti ini Keluarkan dulu Baru klik kanan Klik kanan Power clip Masukkan Selesai Ini lagi Ambil gambar Pile import Gambar yang ini Letakkan disini dulu Begini Kita duplikat Ini Power clip Masukkan disini Klik kanan Edit Kita akan geser Seperti ini Cukup Baru klik kanan Finish Yang ini Posisi nya disini Kita akan masukkan Besarkan dulu Kita ambil Yang bagian kiri Klik kanan Power clip Masukkan disini Baru klik kanan Edit Masukkan disini Besarkan sedikit Nah begini Baru klik kanan Finish Nah Seperti ini teman-teman Atau mau dikecilkan lagi Klik kanan Edit Kita Besarkan sedikit Kesini Belakang Kita geser Sekini Kanan Finish Nah Seperti ini Hasilnya Untuk gambar yang disini Kita ambil Gambar lagi File Import Gambar ini Kita posisikan disini Nah begini Klik kanan Power clip Masukkan Atur Atur Klik kanan Edit Nah kalau kita perhatikan Ini kan gambar Yang atas Ini kepalanya Kepotong Lalu kita seleksi dulu Teman-teman Bagian kepala sini Dengan menggunakan Paint tool Begini saja Selasinya Dari sini Kesini Kesini Teman-teman atur Kecilkan dulu Garisnya Lalu kesini Seperti ini Tekan Shift Tekan Alt Kesini lagi Kesini Kesini Tekan Alt Scroll Kesini Kesini Begini Belok-belok kesini Oke Ke atas ini Kesini Langsung Kesini saja Dibelokan Langsung kesini saja Dibelokan begini Kesini Oke Ke bawah sini Kesini Dibelokan begini Tekan Alt Kita akan putus Kesini Kesini Oke Langsung kesini Oke Tekan Alt Putus Kesini 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 Control Scroll Ya Untuk menggeser kanan kirinya Kesini Nah Segini Cukup Baru kita sambungkan Di titik awalnya Sini ya Teman-temannya Sini Nah Seperti ini saja Lalu kita Seleksi semua Objeknya Seleksi semua Tentang hampir Kelompok shaping ini Pilihnya adalah Intercept Garis yang kita singkirkan Kalau perlu di delete Yang ini Objek yang ini Kembalikan Control X Control X pada keyboard Baru ini Klik kanan Kita pilih Finish Disini Di sini baru kita Pass Pass Hasilnya seperti ini Teman-teman Gimana Mudah ya Nah jadi seperti itu Teman-teman Untuk kalender Dinding Format 4 bulan Yang lainnya Cara masukin gambarnya Sama Sama Yang lainnya Nah berikutnya Kalender dinding Ini yang format 12 bulan Yang horizontal Nah seperti ini Teman-teman Nah teman-teman Tinggal Memasukkan gambar Saja Kesini Cara masukkan gambarnya Sama Misalkan ambil gambar File import Tempat wisata Ini ya Misalkan ambil gambarnya Yang ini Saya letakkan disini Begini Baru klik kanan Pilih power clip Masukkan Begitu doang Teman-teman Yang lainnya Caranya sama Sama caranya File import Ambil gambar Ini Kita akan masukkan Pelan-pelan saja Oke Misalkan kita akan Masukkan Yang ini Di kanan Power clip Masukkan sini Tinggal teman-teman Ketika kanan Edit Gitu ya Gak digeser Ke atas Di kanan Finish Itu gambar yang lainnya Taruh masukkan Yang sama Misalkan ini Klik kanan Power clip Masukkan ke sini Ini kita kecilkan dulu Klik kanan Power clip Masuk ke sini Juga sama Klik kanan Power clip Masuk ke sini Klik kanan lagi dulu Klik kanan Power clip Masukkan ke sini Klik kanan Power clip Masukkan ke sini Klik kanan Power clip Masukkan ke sini Juga Klik kanan Power clip Misalkan Masukkan ke sini Klik kanan Power clip Masukkan ke sini Klik kanan Power clip Masukkan ke sini juga sama klik kanan power clip bisa taruh disini tinggal teman-teman edit klik kanan edit kalau misalnya kurang besar klik kanan finish jadi seperti itu teman-teman juga sama klik kanan edit klik kanan finish nah seperti itu juga sama klik kanan edit klik kanan finish oke teman-teman ya ini ukurannya 44x64 cm jadi seperti itu tinggal teman-teman ganti yang lainnya seperti di bawah sini ini ada akun media sosial tinggal teman-teman ganti saja itu desain yang 12 bulan horizontal nah berikutnya desain 12 bulan yang vertical nah ini yang vertical pertama kita akan membuat background di bagian dalam sini teman-teman ambil gambar file import ambil gambar ini saja saya letakkan disini hampir separoh begini nah begini saya balik lalu saya transparankan teman-teman transparankan dengan menggunakan ini transparan tool klik geser ke sini nah hasilnya begini yang lainnya dipindah ke atas nah selesai semua yang lainnya ini selesai semua control home seperti ini gimana mudah ya yang disini juga caranya sama file import ambil gambar misalkan gambar ini saya letakkan disini nah begini saya posisikan disini saja nah begini lalu kita transparankan bagian atasnya begini oke yang lainnya kita pindah ke atas control home ini tinggal di kecilkan sedikit nah begini teman-teman kalau yang ini caranya sama yang ini ini memasukkan yang ini control home saya pindah dulu ke atas caranya sama ini tinggal dipindah-pindahkan saja atau dimasukkan saja gambarnya ke dalam sini file import misalkan gambar ini gambar ini import gambarnya oke kecilkan dulu sedikit oke kurang besar sedikit klik kanan power clip masukkan gambarnya ke sini klik kanan power clip masukkan gambarnya ke sini nah jadi seperti itu teman-teman gimana mudah ya teman-teman ya oke nah itulah ke empat desain kalender dinding 2022 yang pertama yang 3 bulan seperti ini yang ini yang keempat bulan ini kalender dinding yang 12 bulan formatnya seperti ini 12 bulan yang formatnya vertikal seperti ini semoga tutorial ini bermanfaat dan desain yang saya baikan juga bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum selamat menikmati